Be Phenomenal Everyday Video kali ini saya akan membahas tentang aksi trading dari broker yang cukup fenomenal yaitu broker MG Orang-orang biasanya ngomongnya itu adalah MUG Nah broker MG ini saya amati pada transaksi tanggal 11 Juni 2021 pada saham BEHIT dan BACA itu membuat saya cukup berkesan Nah saya sendiri nggak tahu ya siapa dibalik sekuritas MG ini yang memainkannya tapi menurut saya pribadi orang dibalik broker MG ini dia itu cukup gentleman ya dimana dengan dana kelolaan yang cukup besar karena dia kalau trading itu sudah bukan ratusan juta lagi tapi puluhan miliar ya di berbagai saham jadi mungkin dia mengatur dananya itu sekitar puluhan sampai ratusan M tapi dia hanya menggunakan satu sekuritas saja jadi ketika dia buy atau ketika dia sell itu kita semua bisa mendeteksinya nah banyak orang-orang itu kalau dana yang dikelola sudah puluhan sampai ratusan M itu biasanya dibagi ke beberapa sekuritas supaya ketika beli sahamnya itu nggak ketahuan lebih nggak ketahuan dibandingkan dengan pakai satu sekuritas saja terus yang kedua saya melihat juga untuk orang dibalik si broker MG ini dia sudah punya pengalaman yang sangat tinggi dimana dia bisa dengan cepat sekali mengambil keputusannya nah itu saya lihat di tradingan di saham BEHIT dan BACA pada tanggal 11 Juni 2021 ini ini mengingatkan saya ketika tahun 2016 sampai 2018 itu saya juga pernah melihat yang seperti ini itu dulu brokernya itu DR jadi ada trader besar pakai kode broker DR melakukan hal yang kurang lebih kurang lebih sama ya jadi sukanya trading harian dengan nominal yang besar hanya pakai satu sekuritas cuma sekarang saya sudah jarang melihat broker DR melakukan aksi seperti itu cuma bedanya kalau si DR dulu melakukannya hanya di satu saham biasanya nah kalau si MG ini satu hari ini bisa beberapa saham nah yuk kita amati bagaimana pergerakan dari si broker MG pada saham BEHIT dan BACA nah sebelum saya memulai saya harap teman-teman yang melihat video ini sudah fasi ya sudah biasa menggunakan fasilitas broker summary seperti ini ini saya menggunakan aplikasi dari Indopremier nah untuk broker summary supaya kita bisa mengetahui pergerakan dari si MG untuk teman-teman yang masih belum paham ya tentang broker summary jadi saya mungkin sedikit menjelaskan dimana kita bisa melihat setiap sekuritas ini membeli suatu saham dengan berapa banyak lotnya berapa value-nya dalam rupiah dan harga rata-ratanya kalau yang kiri ini yang buy yang kanan ini yang sell ya contohnya seperti ini kalau ada BK ini kan saham BEHIT tanggalnya saya pilih 11 Juni sampai 11 Juni nah nomor 1 BK yang beli paling banyak 1,3 juta M Million ya 3 juta lot nah kalau dirupiakan 17,8 M dengan buy average 140 terus ada yang jual itu MG nomor 1 sebanyak 2,9 juta dengan nilai kurang lebih 40 miliar ya 39,8 harga rata-rata 139 nah oke saya akan membahas dulu yang pertama itu yang di BEHIT ya nah kenapa kok saya pilih BEHIT dan saya pilih BACA karena di BEHIT ini si MG itu bertindak sebagai bandarnya ibaratnya kalau saya boleh bilang big majority shareholdernya itu si MG ini tapi di saham BACA ketika MG ini berusaha untuk menggerakkan harga ternyata bandar yang lebih besar itu keluar jadi menurut saya ini dua case yang akan saya pakai untuk hari ini kalau kita perhatikan di perdagangan BEHIT ya tanggal 11 ini kita lihat bahwa MG ini berhasil menjual sebanyak 2,9 juta lot dengan harga rata-rata 139 nilainya kurang lebih 40 miliar nah kalau kita perhatikan pergerakannya dari 1 Januari sampai tanggal 10 jadi tanggal 11nya tidak saya ikutkan ya kalau kita lihat MG ini sebagai top buyer nah dia beli 3,1 juta lembar eh sorry 3,1 juta lot saham BEHIT dengan nilai 38M buy average nya 105 ya nah jadi harga rata-rata belinya dia itu cuma 105 terus di tanggal 11 ini nah jadi dia kan punya 3,1 juta kan eh sorry tanggal tanggal 11 nah ini di tanggal 11 dia berjualan 2,9 juta artinya hampir semua barangnya itu sudah dia jual tapi di harga 139 berarti dia kan mendapat keuntungan kan dari akumulasi sejak bulan Januari di jual semua di tanggal 11 Juni ini nah yang menarik adalah ketika waktu live trading ya saya gak sempat record ini saya sedikit cerita saja dimana ketika itu CMG posisinya itu masih net sell itu sekitar 29 miliar jadi dia jualan 29 miliar terus di tengah perdagangan itu CMG ini membeli kembali jadi dia buy back sehingga net sellnya itu dari 29M berkurang menjadi 27 miliar artinya dia buy back lagi itu sekitar 2 miliar nah saat dia posisi net sell 29M itu harganya BEHIT itu kurang lebih itu ada di 142an nah ketika dia buy back lagi 2M dengan buy back 2M itu harga saham BEHIT itu naik sampai 152 jadi dia hanya mengeluarkan 2M tapi berhasil mengangkat harganya itu sampai 152 ketika harganya sudah 152 dia langsung enter jual itu sampai 40 miliar nah jadi dia memanfaatkan psikologis retail ya ketika dia jualan 29M terus dibeli 2M retail itu merasa bahwa oh ini MG mau buy back dia langsung retail ikut beli diangkat sampai 150 lebih langsung dihajar sama si MG langsung dia jual 40 miliar totalnya nah ini artinya dia sudah melakukan distribusi hampir semua sahamnya ya tinggal tersisa 200 ribu lot saja kan dia tadi dari 1 Januari belinya 3,1 juta ya sekarang sisa 2,9 juta artinya sisa 200 ribu lot saja dan harga jualnya kan tinggi 139 dia sudah dapat uang 39,8 miliar padahal dia beli hanya mengeluarkan uang sebanyak 38 ya nah artinya dia nah artinya dia untung sekitar 1 miliar ya tapi dia masih punya 200 ribu lembar eh 200 ribu lot saham behit dimana kalau itu dijual semua itu sudah menjadi keuntungan bersih ya dari si MG ini transaksi seperti itu nah itu ketika saya melihat wih si MG itu habis jualan terus dia buy back 2M itu retail retail masuk kemudian dia hajar langsung sekali enter langsung minus 40 M waktu itu nah disitu saya melihat bahwa banyak retail itu yang akan yang pasti jadi korbannya kenapa karena harga 150 itu tidak tersentuh lagi dan harganya terus turun 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 hingga akhirnya itu ditutup dengan ARB nah jadi kalau teman-teman mengamati pergerakan si bandar saya yakin teman-teman kan pasti sering merefresh-refresh ini kan broker summary itu kita harus memperhatikan ya patternnya dia itu sedang apa nah kalau si pemegang saham yang banyak kayak contohnya disini kan MG kan itu dia habis terlihat jualan terus tiba-tiba beli itu jangan langsung diikuti jadi kita lebih baik kalau kita sudah tahu ya UMG jualan 29 miliar kita rem dulu jangan ketika dia beli sedikit kita langsung ikut beli karena ya itu bisa dijebak seperti itu nah itu adalah cara si MG menjebak di transaksi saham BEHIT terus yang kedua yang akan saya bahas itu adalah di transaksi saham BACA nah ini menarik kenapa karena ketika MG ini berusaha untuk menggerakkan ada bandar yang lebih besar itu keluar ya tiba-tiba keluar dan membuat si MG itu akhirnya dengan cepat langsung berubah menjadi berjualan tapi dia bisa tetap untung nah ini coba kita lihat di perdagangan saham BACA kita lihat ini closingnya kan seperti ini ya yang jualan itu YB nah ini yang saya bilang bandar yang sesungguhnya ya YB berjualan 43,3 miliar hampir 1 juta lot si MG ini ya pada closingnya itu net buy 2,4M tapi yang perlu diperhatikan nah ini saya ganti value MG ini pada waktu awal pembukaan awal pembukaan perdagangan itu dia menjadi top buyer dari BACA saya melihat itu sekitar dia nomor 1 itu kurang lebih 8 miliar lah sekitar 8M nah namun ketika itu YB ini menggok apa ya ibaratnya itu menjual terus-terusan saham si BACA nah jadi MG yang nampung beli dia berusaha menaikkan terus si YB ini menjual terus nah melihat si YB ini kok barangnya nggak habis-habis akhirnya MG itu dari yang nomor 1 top buyer itu menjadi berjualan ini jadi kita bisa melihat ya transaksi sebenarnya itu kan si MG beli 18,5 miliar di harga 469 akhirnya MG berjualan 16 miliar hampir semuanya ya dia rata-rata 477 artinya dia mendapat profit 8 poin atas transaksi ini nah saya melihat bahwa wih ini MG ini cepat sekali ya ketika dia sedang menaikkan terus dia melihat wih ada bandar yang lebih besar lagi dia langsung switch jadi langsung dijual semua terpaksa yang jadi korban ya kita bisa melihat ya pasti dari yang retail YB, CC, dan PD dimana YB membeli di harga rata-rata 4,66 menjualnya 4,64 berarti ini kan dia minus ya CC membeli di 4,70 menjualnya di 4,67 ini dia juga minus dan terakhir PD ya membeli di 4,66 menjualnya di 4,62 nah jadi untuk perdagangan hari ini trio retailnya itu semua minus ya MG-nya padahal dia ini kan yang naikkan pertama-tama pada waktu sesi opening itu malah selamat bahkan untung dia kalau saya netkan nah ini ya dia masih masih jualnya masih untung dan dia masih punya barang memang nggak banyak 57 ribu nah mengapa kok si MG ini dalam tanda kutip tahu diri ya ketika dia melihat bahwa ada bandar yang lebih besar keluar dia nggak berani untuk menaikkan kenapa? karena kalau dia naikkan berusaha untuk dibikin arah bisa-bisa si YB ini barangnya kan nggak bisa tahu kita berapa banyak itu nah kita bisa mengecek dari sini kalau tadi saya dari 1 Januari ya kan keluar si MG barangnya berapa nah dari 1 Januari sampai tanggal 10 Juni kita melihat YB ini juga masih jualan loh nah jadi artinya dalam 1 tahun itu tidak ada akumulasi sama sekali dari YB dia itu bahkan terus distribusi barang sudah dijual segini tapi barangnya nggak habis-habis nah berarti ini adalah yang menyimpan saham baca dalam jangka waktu yang sudah lama nah ini ya kita bisa melihat ada FS, AG, YB ini tiga sekuritas yang kalau saya boleh bilang ya ini adalah yang penggeraknya ya FS, AG, YB terlihat sekali nominalnya 3,8 juta 1,3 juta lot 1,7 juta lot besar sekali nah sedangkan si MG kalau kita lihat dari tanggal 1 Januari MG itu cuma punya barang bentar berapa ya MG itu lah ini nggak banyak cuma 72 ribu nah cuma 2,7 M tapi di pada tanggal 11 ini dia berusaha untuk menggerakkan dengan cara dia membeli langsung 8 miliar itu ya di pagi-pagi hari itu dia langsung buy 8 M harganya kan lompat ini opening kan 470 langsung terus sempat naik, naik, naik ketika naik itu si YB berjualan terus menerus nah ketika si YB berjualan si MG ini tahu bahwa oh ini bukan lawan saya akhirnya dia langsung beralih taktik menjadi menjual nah yang kasihan adalah yang retail nah jadi ini menurut saya juga cukup menarik kenapa? karena mungkin biasanya kalau kita melihat seperti ini ini kayak biasa ya tapi kalau kita lihat sekilas kita sudah tahu bahwa ini sedang distribusi besar-besaran ini loh angkanya ini mencolok sekali kalau yang lain belinya cuma 6M, 5M, 5M, 3M dia langsung 43 miliar jualnya artinya dia jelas sedang distribusi nah mungkin kalau kita sebagai retail ketika kita membeli suatu saham terus kita melihat ada broker besar yang sedang broker yang sedang melakukan distribusi besar-besaran itu kita jangan lawan kayak MG sini aja langsung kabur dia jadi apalagi kalau kita sebagai retail jangan kita berharap bahwa nanti IEP-nya atau broker yang sedang jualan ini tiba-tiba jadi beli itu lebih beresiko nah ini ya jadi kisah Behit ini dimana si MG ini berhasil mengecoh retail dengan cara menaikkan sebentar ya dibeli 2M tapi dia membuang itu belasan M sedangkan dibaca dia berhasil kabur dengan cepat bahkan masih untung di akhir perdagangan ini saya melihat bahwa wah hebat lah untuk orang dibalik broker MG kita pun gak tau ya siapa dia mungkin kalau ada yang tau bisa komen di bawah ya komen di videonya siapa sih otak dibalik si broker MG ini nah untuk video kali ini cukup sekian semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe like, komen dan juga share supaya banyak orang yang melihat video ini kita juga bisa belajar dari aksi broker MG kita lagi bersyukur ya kenapa? karena MG ini belinya cuma pakai satu sekuritas kalau dia sudah memecah-mecah ke beberapa sekuritas wah kita gak bisa nge-trish dengan muda karena kalau dia beli satu saham bisa dipecah ke 5 sekuritas sudah secara broker secara broker summary ini gak boleh seperti itu oke cukup sekian ya videonya see you guys see you guys